Intro Selamat siang para netizen dimanapun kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua Sangat menarik ya kalau kita bahas bahwa perkembangan hari ini Setelah Yuzril Mahendra juga memberikan komentar terhadap ijazah Pak Jokowi palsu Yang diduga oleh Pak Bambang Tri Mulyono Dan hari ini Pak Bambang Tri Mulyono ada di penjara karena ada ujaran kebencian dan penistaan agama Tapi ada berita baru yang sangat menarik disini Kita baca Mantang pengacara Rizik Sihab minta Bambang Tri Gak cuma cabut laporan tapi juga minta maaf kepada Presiden Benarkah seperti itu? Inilah yang menjadi spekulasi di akhir ujungnya tidak lagi kepengadilan begitu kan Apakah benar seperti ini? Mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar para netizen seperti ini Ini Bambang Tri cabut gogetan ijazah palsu Presiden Jokowi DPN Jepus Kuasa hukum mengaku akan kesulitan mengumpulkan saksi dan barang bukti Jika perkara ini dilanjutkan sementara Bambang Tri masih berada di penjara Ya karena saksi-saksi yang tahu Beti Lawyernya yang cabut perkaranya dan dikondisikan dikurung dulu Betul tuh kata pengacaranya sampai botak pun gak bakalan menang kalau situasi masih dalam rezim ini Lain cerita bila tak berkuasa lagi Mending dicabut untuk sementara biarkan efek mubah halah yang berjalan Kalau doi udah turun tak-tak guys polo otw pengadilan Kalau memang demikian kenapa anda bermain-main dengan sumpah mubah halah? Apa yang saya bacakan ini adalah produk kontra di Twitter ya Di dalam penjara dia diapain sampah mau cabut gugatannya Why? Mengapa ada apa? Something Pasti ada apa-apanya, pasti ada sesuatu yang membuat jadi gimbang Pasti diancam nih pinter banget yang ngancam pinter liciknya Bukan diapain bos Beti ini udah dapat yang didapatkan Kalau si Beti ini si enjoy aja dalam penjara bentar lagi juga bebas Andai mau masalah ini selesai dan terang Mestinya Pak Jokowi pemerintahkan kepolisian untuk melepas penggugat ini Lalu penggugat yang digugat disilahkan berparkara di pengadilan secara terbuka dan berkeadilan Kalau yang penggugat dikandangin begini ya gak mungkin lah bisa bergerak-gerak Kalau memang punya mungkin berani Kalau aspal bagaimana menghadapi rakyat Dia harus turun tahta di istana gorong-gorong Ini lihat Gus Nor sebelum hujung dunia berjalan Hukum Tuhan Banyak sekali yang mentweet ya Rezim pengecut bidan ini Yakin si Joko akan dipermalukan Sudah ada mubahalah Ini sumpah yang sangat-sangat sakalal dan jalan terakhir untuk buktikan suatu kebenaran Tinggal lihat efeknya saja kepada si Zolib Baik dilangsung atau tidak langsung suatu fitnah yang sedang terjadi Ingat perkara perdata harus didahului ketimbang bidana Tapi yang terjadi justru yang menggugat perdata di bidana Semoga rakyat Indonesia memahami Gugatan batal tapi bidana dipakai pasal lain Alasannya susah mengakses para saksi dan pengumpulan bukti Kasian Gus Nur jadi ikutan kena Yang rugi ya Gus Nur Nah gue bilang juga apa ijasa itu tidak palsu Cuma aslinya aja yang belum kelihatan Mencabut gugatan dari BT karena BT dalam tahanan Yang mungkin berakibat langsung pada proses pembuktian nanti Karena berurut pengacara Hanya BT yang mampu mengakses saksi-saksi tersebut Perkara tersebut sedangkan BT masih dalam tahanan Hmm masuk akal juga nih Lah iya kan strategi menari orang yang dipenjarakan dulu Terus nggak bisa berbuat apa-apa Lalu ending gugatannya dicambut Happy ending bagi yang duduk-duduk Sengaja BT dipidanakan agar sidang menemukan kendala Dan berakhir dengan pencabutan perkara Penguasa gitu loh Apa saja bisa di sidang tak terjadi Tapi rakyat dah paham tentang ijasa itu Ini yang saya baca adalah perodang kota di Twitter Banyak sekali bisa rakyat atau publik bisa menilai sendiri Tetapi menurut kami pribadi ada yang percaya Dan ada yang tidak begitu kan Dalam hal ini Pak Jokowi belum menunjukkan ijasa yang asli Tetapi semua teman-temannya Pak Jokowi sudah memberi Memberi klarifikasi bahwa ijasa Pak Jokowi asli Tetapi mari lihat terlebih dahulu beritanya seperti ini Ini beritanya Mantan pengacara Rizik Sihab minta Bang Bang Tri Nggak cuma cabut laporan tapi juga minta maaf kepada Presiden Jokowi Ini Dari Warta Ekonomi Mantan pengacara Rizik Sihab Mu'anas Alaeddin Angkat soal pencabutnya gugatan ijasa palsu Jokowi Yang dilayangkan kepada Presiden Jokowi oleh Pak Bang Bang Tri Mulyono Melalui akun Twitternya Mu'anas Alaeddin mengatakan Menyarankan agar Bang Bang Tri sebagai pengugat Tidak hanya segedar mencabut laporan Tapi juga minta maaf kepada Presiden Jokowi Sayan Saran saya Jangan cuma cabut gugatan tapi minta maaf kepada Jokowi ungkapnya Bukan hanya itu Founder and Lawer at Law Fim Mu'anas Alaeddin and Associates Ini juga mengatakan agar Bang Bang Tri berjanji tidak lagi mengebar fitnah dan kebencian Dan bahkan berjanji kepada masyarakat Indonesia untuk menghentikan segala bentuk fitnah dan kebencian Yang selama ini dilakukan kepada beliau Ujarnya Dan bahkan dalam berita-berita ini menunjukkan bahwa Barangkali ini momentum yang pas di hari yang baik Apalagi bertepatan Ini apalagi bertepatan di hari Sumpah Pemuda Sambungnya Bahkan diketahui Bang Bang Tri Mulyono diwakili kuasa hukumnya Ahmad Khuzanuddin Menyampaikan secara resmi mencabut gugatannya Hal tersebut disampaikan saat kompetensi pers Pak Kamis 27 Oktober 2022 Kami mengambil opsi untuk mencabut perkara dengan demikian Sesuai dengan ketentuan perdata Kalau gugatan pokok perdata dicabut sebelum masuk ke pokok perang sidangan Maka kasus dianggap tidak ada Ujar Ahmad Khuzanuddin dalam video beredar dikutip oleh facar.co.id Pada Jumat 28 Oktober 2022 Ini adalah pencabutannya Tetapi kalau Pak Tri Mulyono meminta maaf kepada Presiden Jokowi Ya tentu sejelas tidak bisa Karena selama ini apa yang ditulis oleh Pak Bambang Tri Mulyono Itu belum terbantahkan dengan adanya ijazah Pak Jokowi Kira-kira seperti itu dalam artian hal seperti inilah yang kemudian kenapa dicabut inilah Kalau misalnya alasan di penjara Ya mungkin bisa sebenarnya Tapi di satu sisi juga Lawyernya atau pengacaranya ini juga Cerdas juga Cerdas juga juga begitu kan Dalam artian ya kalau dicabut ya udahlah Biar fokus kepada penistaan agama dan ujaran kebencian Kira-kira seperti itu Bahkan inilah politik ini bisa cair bisa tidak begitu kan Namanya politik begitu Tetapi Ini perlu digarisbawahi Seperti Pak Bambang Tri Mulyono Ya menurut saya pribadi Yang banyak menimbulkan spekulasi di masyarakat Dengan adanya bukunya Pak Tri Mulyono ini Tetapi kalau kita melihat dengan bukunya Pak Tri Mulyono ini Belum terbantahkan daripada Dari ijazah Jokowi yang asli Inilah yang menjadi spekulasi di masyarakat Sampai kapanpun ini menjadi spekulasi Dan bahkan saya yakin Buku Jokowi Undercover itu mungkin Bisa dijadikan perujukan Karena sampai hari ini masih Pak Jokowi belum menunjukkan ijazah yang asli Kira-kira seperti itu Karena dunia sekarang itu akan semakin luar biasa Serangan-serangan dari publik begitu kan Karena publik bisa menilailah apa yang saya sampaikan Tetapi Menurut saya pribadi Kalau minta maaf Mungkin ya Gak apa-apa Namanya minta maaf Gak apa-apa Tetapi saya rasa gak mungkin Pak Bambang Tri Mulyono minta maaf Tanpa terbantahkan dengan ijazahnya Pak Jokowi Kecuali Kecuali Bukunya Pak Bambang Tri Mulyono sudah dibantah Dengan adanya ijazah asli Pak Jokowi Itu mungkin Pak Bambang Tri minta maaf Tetapi kalau tidak debatan dengan adanya yang asli Mungkin tidak bisa Mungkin tidak mau Begitu kan Inilah yang kemudian menjadi cetan penting Bahkan Kemarin itu dalam analisanya dari Yuzril Mahendra Juga mengatakan Kalau ada pidana seperti ini ya Sangat disayangkan sekali Kenapa dicabut oleh pengacaranya Begitu kan Dan bahkan Kalau Pak Jokowi menunjukkan ijazah yang ini Semuanya akan beres Begitu Kira-kira seperti itu Dalam artiannya inilah Pokok permasalahannya Sampai hari ini Begitu kan Dan bahkan Gak tahu kapan Pak Bambang Tri Mulyono ini Akan berbicara lagi Sampai hari ini Tidak ada Perkembangan sama sekali Begitu kan Maksudnya tidak ada Apa istilahnya Apa yang disampaikan Pak Bambang Tri Mulyono Setelah ditahan Begitu Dan bahkan komentar-komentar disini Gue Gak ngerti sama orang-orang Tolol yang sama sekali Gak punya bukti Cuma modal tuduhan doang Kalau ijazah Jokowi palsu Uang mulai dari KPU Institusi Teman-teman sekolah Kuliah Guru sampai dosenya Mengakui Dan jadi saksi mata Terus pada bukti Orang-orang Tolol itu tuduhannya Mundur dulu Satu langkah Karena Anda berhadapan Dengan pengejut Menghalalkan segala cara Kalau benar Sudah aku perkirkan Sejak awal Duit bermain Semakin jelas Ada yang salah ini Ditangkap Hanya beberapa hari Sebelum sidang Dipenjarakan Sidang ditundang Dijabut gugatan Ijazah palsunya Kenapa tidak dibiarkan Sidang saja Toh yakin Ijazah ada Dan asli Biar clear Dan tidak ada Kecurigaan lagi Ya Menurut saya seperti itu Biar tidak ada Kecurigaan lagi Sebenarnya Ya dibuktikan saja Begitu kan Dan efek dari Membah hal akan Terus berjalan Menyasar ke pihak Menyembarkan tuduhan tersebut Selama ini Masih hidup di dunia Tak satu pun Yang namanya abadi Semuanya ada batas Dan masanya Batas ambisi Seorang manusia Akan kesesali Ketika selesai Ketika mulut Sudah disumpah Dengan tanah kuburan Yang jelas Isunya sudah mendunia Ada banyak yang percaya Dan ada yang pula Yang tidak percaya Beberapa akan Diunggapkan oleh Waktu dan keadilan Untuk membuktikan dirinya Sendiri bahwa Keadilan itu ada Sangat luar biasa Ya Saya baca Komentar-komentar Di twitter itu Masuk akal Kalau campur gugatan Kalau dalam posisi Sekarang tidak bisa Kasih bukti Dan saksi Yang kuat Untuk di pengadilan Akan menetapkan Ijasa tidak palsu Mending cabut dulu Kemudian Gugat lagi Jadi kondisi Memungkinkan Ketidakadilan Seluruh menghampirinya Karena melawan Orang yang berkuasa Ternyata Di film Book Office Juga ada Dunia nyata Cabut laporan Karena faktor Keamanan Dia dan keluarganya Harap maklum Yang terpenting Indonesia sudah tahu Kalau ijazanya Palsu Jadi kalau menurut saya Pribadi Menurut saya Pribadi Kalau ketika Menunjukkan Publik sudah ada Yang percaya Dan ada yang tidak Setelah adanya Teman-temannya Pak Jokowi Mendikan kartifikasi Publik ada yang percaya Dan ada yang tidak Begitu Yang saya sali Begini Kenapa Pak Jokowi Tidak memberikan Apa namanya Ijaza yang asli Di pengadilan Agar buku itu Terbatahkan Nah selama ini Kalau buku itu Kalau Pak Jokowi Belum menunjukkan Ijaza yang asli Pasti buku itu Dijikan tunjukkan Inilah yang saya Tidak inginkan Begitu kan Dalam artian Ya Dibatah begitu kan Kalau memang Ada ya Tunjukkan yang ada Begitu Biar-biar Tidak menjadi spekulasi Begitu Menurut saya Pribadi seperti itu Menganalisanya Ya tidak Tunjukkan aja Biar buku itu Terbatahkan Tetapi kalau Tidak terbatahkan Ya sampai ke apapun Pasti ada Muncul spekulasi Hari ini Begitu Di kemudian hari Juga muncul Begitu Karena ini Menyangkut sejarah Pak Jokowi Selama Menjadi wali kota Solo Menjadi gubernur DKI Jakarta Menjadi Presiden dua periode Inilah menjadi sejarah Agar sejarah itu Baik Dan Di kemudian hari Begitu Dengan jejak Rekam Pak Jokowi Kira-kira seperti itu Menurut saya pribadi Begitu kan Tetapi kalau tidak Menunjukkan itu Ya buku itu Bisa menjadi celah Kepada Pak Jokowi Kira-kira seperti itu Analisa saya Mungkin Itu yang kami sampaikan Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini Karena ada berita-berita Menarik dan viral Setiap harinya Salam para netizen Salam inspirasi Salam inspirasi Bagi kita semua Jangan lupa Di subscribe channel youtube Khodari Podcast Rakyat ini Karena ada berita-berita Menarik dan viral Setiap harinya Dewan ضang Terima kasih